Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Iya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, satu setengah juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertelait. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka 31 ribu. Di Jerman, di Singapura 31 ribu. Thailand sudah 20 ribu. Kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jerman, jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat. Nah, itulah tadi kawan terkait penyampaian Presiden Jokowi. Apakah setuju harga BBM naik? Ya, karena ternyata selama ini BBM kita disubsidi. Kemudian Pak Jokowi membandingkan harga BBM yang di luar negeri. Nah, mungkin disini saudaraku yang pakar ekonomi khususnya ada yang lebih paham. Ya, kenapa bisa seperti ini? Padahal negara kita ini kan negara yang kaya akan minyak. Minyak mentah. Ya, mungkin kalau Singapura mahal ya mungkin. Karena disana memang tidak ada minyak mentah. Adanya di Indonesia. Nah, kalau saya pemikirannya begitu. Di Indonesia ini kan banyak minyaknya. Kalau murah ya wajar lah ya kan. Tapi kalau dibandingkan Singapura, memang Singapura dia kan tidak punya minyak mentah. Tidak punya sumber daya alam minyak. Nah, kalau dia mahal wajar. Nah, tapi bagaimana menurut pandapat sahabatku terkait pernyataan Presiden ini. Eh, Presiden Jokowi. Ya, mungkin ada masukan atau tambahan. Selamat berdiskusi. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.